Intro Pada soal ini materinya adalah mengenai relativitas Kemudian kita ketahui bahwa Vp atau kecepatan pengamat bergerak Dan kasus ini adalah kecepatan anak A Besarnya yakni sama dengan 1 per 2 akar 3 dikali kecepatan cahaya Atau 1 per 2 akar 3 dikali C Nah kemudian waktu terukur oleh pengamat bergerak Atau oleh pengamat Yang mana pengamat ini adalah anak A Besarnya adalah delta T0 Yakni sama dengan 10 tahun Nah yang ditanyakan adalah waktu yang terukur oleh pengamat diam Yakni pada kasus ini pengamat diam membawakan anak B Sehingga delta T R atau delta T relativistik yang dirasakan oleh pengamat diam si anak B Nilainya adalah berapa yang nanti akan kita tentukan Ada pun rumus untuk mencari selang waktu relativistik Yang diakibatkan oleh adanya fenomena dilatasi waktu pada konsep relativitas Yakni adalah delta T R atau delta T relativistik selang waktu relativistik Sama dengan delta T0 selang waktu diam Dikali dengan gamma Nah gamma ini merupakan tetapan transformasi Lorentz Yang besarannya adalah 1 per akar 1 minus V kwadrat per C kwadrat V kwadrat merupakan kecepatan objek Dan C kwadrat merupakan kecepatan cahaya yang dikwadratkan Begitu pula dengan kecepatan objek yang dikwadratkan Ada pun langkah yang perlu kita lakukan pertama kali Yakni adalah mencari nilai gamma atau tetapan transformasi Lorentz Setelah tetapan transformasi Lorentz kita ketahui Maka kita akan dapat mencari delta T relativistik Atau selang waktu yang terukur oleh pengamat diam Si anak B terhadap si anak A yang melakukan perjalanan Nah disini gamma sama dengan 1 per akar 1 Min V kwadrat yang mana V kwadrat Yakni adalah 1 dalam kurung 1 per 2 akar 3 C Dikwadratkan Yang mana hasilnya adalah gamma sama dengan 1 Per akar 1 Min 0,75 Kemudian disini gamma sama dengan 1 1 dibagi akar 1 min 0,75 adalah 0,25 Nah disini berarti nilai gamma adalah sama dengan 1 dibagi 0,25 adalah 0,5 Nah disini berarti nilai gamma adalah sama dengan 1 dibagi 0,25 adalah sama dengan 2 Setelah kita menemukan nilai gamma Maka kita akan dapat menentukan nilai delta T relativistik atau selang waktu yang dirasakan oleh pengamat diam si anak A Yakni besarnya adalah delta T 0 Atau selang waktu yang dirasakan oleh pengamat bergerak yang mana besarnya adalah 10 tahun Dikali Dikali Dengan tetapan transformasi Lorenz atau gamma yang nilainya 2 Sehingga pada akhirnya nilai delta T R atau delta T relativistik Waktu yang dirasakan oleh pengamat diam si anak A Yakni adalah 20 tahun Demikian kesimpulan dari pertanyaan yang ditanyakan oleh soal yakni adalah delta T R atau waktu yang dirasakan oleh pengamat diam di bumi si anak A Yakni besarnya adalah 20 tahun lamanya Terima kasih telah menonton!